Pendekar tanpa bayangan jilid 4 10. Riwayat keluarga ibu tersayang Bibir yang merah membasah dan bentuknya manis indah itu cemberut, metu kanannya disipitkan, pundaknya digoyang-goyang dan matanya menjadi basah. Dulu di waktu kecil, semua ini masih ditambah dengan kedua kaki kecil itu dibanting-banting, sikap ngambek dan manjanya tampak. Ibu, aku bukan anak kecil lagi. Aku sudah remaja, hampir dewasa, sudah dapat berpikir panjang, menggunakan akal dan pertimbangan dengan masak. Ibu tahu pula bahwa aku murid seorang panglima besar dan aku memiliki kekuatan dan kemampuan, bukan seorang gadis lemah berpenyakitan yang tidak berdaya. Oleh karena itu, biarpun ibu selalu hendak menyembunyikan dariku, aku tahu bahwa di balik riwayat hidup ibu ada sesuatu yang hendak ibu sembunyikan dari aku. Bukankah begitu? Kalau tidak demikian, mengapa ibu tidak pernah mau terus terang bercerita tentang keluarga ibu, siapa ayah bunda ibu, dari mana asal kampung halaman dan bagaimana pula ibu bisa berada di sini menjadi istri yang kesembilan dari seorang pangeran, yaitu ayah Lukokong, SSTTT. Anakku, diamlah tiba-tiba Suihang menangis sedih. Siangni memeluk ibunya dan ikut menangis. Ampun ibu, aku tidak bermaksud menyakiti hati ibu. Akan tetapi kasihanilah anakmu ini, ibu. Ceritakanlah agar aku tidak menjadi sakit karena penasaran mengingat akan riwayat ibu yang masih gelap itu. Suihang menghela nafas panjang, kemudian ia menghapus air matanya dan berkata lirih dan lembut. Baiklah, anakku. Kelak akhirnya engkau pun akan mengetahui juga, karena biarpun tidak mendengar dari mulut ibumu sendiri, orang lain tentu akan bercerita kepadamu. Tidak ada rahasia yang dapat ditutup rapat untuk selamanya, pasti akan tiba masanya terbuka. Dengan girang siangni lalu duduk di samping ibunya dan siap mendengarkan cerita ibunya dengan penuh perhatian. Nenekmu yang ibumu sesungguhnya bukan orang-orang berderaja terendah, Suihang mulai bercerita dengan suara bersemangat dan bangga. Keluarga Pou semenjak ratusan tahun lalu terkenal sebagai keluarga keturunan bangsawan, bangsawan tinggi yang selain mengabdi kepada negara, juga amat dikenal sebagai pahlawan-pahlawan bangsa, patriot-patriot sejati yang berjiwa besar. Daulu rakyat di seluruh tanah air mengenal dua saudara Pou yang hebat. Pou Goan Keng menjadi menteri kesusastraan yang dipuja karena kepandainya, sedangkan adiknya Pou Chong Keng menjadi panglima yang terkenal gigi menghadapi barisan bangsa Kin. Pendeknya pada masa itu, di seluruh negeri tidak ada seorang ahli sastra yang lebih kakek besar mu Pou Goan Keng dan tidak ada seorang ahli perang yang melebih kakek besar mu Pou Chong Keng. Sepasang matus yang ni bersinar, mukanya berseri karena ia ikut bangga mendengar akan kehebatan nenek moyang ibunya. Akan tetapi ia tidak berkata sesuatu karena tidak ingin mengganggu cerita ibunya. Kakek buyukmu bernama Pou Boon juga bukan orang sembelarangan karena dahulu pernah menjabat kedudukan jaksa di kota raja. Sayang sekali kakek dan nenekmu meninggal dunia karena sakit ketika ibumu masih kecil. Oleh karena itu, ibumu dan paman besarmu yang bernama Pou Kengen tinggal bersama kakek dan nenek buyutmu. Juga paman besarmu Pou Kengen adalah seorang pencinta bangsa dan dia membuktikan perasaan dan jiwa patriotnya melalui tulisan-tulisannya, berupa sajak-sajak yang bersemangat. Akan tetapi, nasib sudah ditentukan oleh Tian, malapetaka hebat menimpa keluarga Pou. Wajah Sui Hong tampak muram dan berduka sekali karena semua peristiwa dahulu terbayang kembali di depan matanya. Nasib buruk apakah yang telah menimpa keluarga kita itu, ibu? Ketika hal itu terjadi, ibumu ini masih muda remaja, sedikit lebih tua daripada engkau, Xiang Mi. Malapetaka itu diawali perbuatan seorang pelayan kakekmu bernama Kian Sui yang menaruh hati kepada ibumu dan mau berbuat kurang ajar. Dia dimarahi dan diusir dari rumah. Jahanam itu yang tadinya mengagumi sajak-sajak patriotik paman besarmu, lalu membawa beberapa tulisan sajak itu kepada pejabat pemerintah kerajaan Goan. Tentu saja keluarga Pou lalu dituduh memberontak karena sajak-sajak patriotik itu menyatakan ketidakkerlaan hati paman besarmu melihat tanah air di jajah bangsa Mongol. Akibatnya, rumah kakekmu diserbu pasukan pemerintah. Kakakku Pou Kengnen dan istrinya yang sedang mengandung tua, bersama aku melarikan diri dari kejaran pasukan yang nganas itu. Adapun kakek dan nenekku tidak mau meninggalkan rumah dan mereka rela tewas bersama hancurnya rumah kami. Kami bertiga, kakak Pou Kengnen dan istrinya yang bernama Tan Bilian, dan aku sendiri yang melarikan diri. Sampai di sini Sui Hong tak dapat menahan isak tangisnya. Ia teringat betapa kakak dan kakak iparnya telah menjadi korban anak panah. Bagaimana selanjutnya, Ibu Syangni bertanya, mukanya berubah kemerahan seperti orang marah. Memang gadis ini marah sekali kepada orang yang bernama Can Sui, pengkhianat yang sudah menghancurkan kehidupan keluarga ibunya. Kasihan paman besar Bupou Kengnen dan istrinya, mereka telah menjadi korban anak panah ketika kami bertiga dengan nekat menyeberangi sungai. Aku melihat anak panah menancap di tubuh kakakku dan istrinya dan mereka hanyut terbawa air sungai. Sui Hong menutupi matanya dengan kedua tangan seolah hendak menutupi bayangan peristiwa yang amat menyedihkan itu. Kejam sekali Syangni berseru dan tampak marah sekali. Ibu, manusia macam apakah yang melakukan perbuatan keji itu? Dia seorang panglima, Syangni, pemimpin dari pasukan yang mengejar kami. Siapakah dia, Ibu? Masih ingatkah siapa orangnya? Tentu saja Sui Hong masih ingat dengan baik siapa adanya panglima itu yang bukan lain adalah panglima Kong Teko, panglima besar yang sampai sekarang masih tinggal di kota raja dan panglima itu bahkan telah menjadi guru Syangni. Mengingat akan kedudukan panglima Kong Teko dan kelihayannya, apalagi kini telah menjadi guru Syangni, Sui Hong tidak berani berterus terang. Ia khawatir puterinya akan menjadi nekat dan bagaimana mungkin puterinya mampu melawan panglima Kong Teko yang menjadi gurunya sendiri? Aku masih ingat orangnya, akan tetapi tidak tahu namanya. Mungkin dia sudah tewas dalam perang. Orang jahat tidak akan selamat, anakku. Ah, sayang. Kalau Ibu tahu siapa orangnya, aku ingin sekali mencarinya dan membalas dendam atas kekejamannya terhadap keluarga Ibu. Apakah yang membunuh kakek dan nenek buyut juga orang itu? Tentu saja, karena dia yang memimpin pasukan itu. Jahanam kekarat. Kemudian bagaimana, Ibu? Bagaimana Ibu sendiri dapat terbebas dari bahayam out itu? Sui Hong menarik napas panjang. Mungkin karena pada waktu itu ibumu ini dianggap berwajah cantik. Sampai sekarang pun Ibu tetap merupakan wanita tercantik di kota Raja Kata Siangni bangga sambil menatap wajah ibunya yang memang masih tampak jelita. Kembali Sui Hong menarik napas panjang. Itulah salahnya. Kalau saja wajahku buruk, kiranya nasibku tidak seburuk itu. Mengapa Ibu berkata demikian Siangni merasa penasaran? Bukankah Ibu sekarang hidup bahagia bersama ayah dan aku? Sui Hong merangkul anaknya. Memang begitulah, Siangni. Sekarang aku merasa berbahagia, asal saja engkau tidak mengalami segala kesengsaraan yang telah dialami ibumu, aku sudah merasa senang dan tidak mengharapkan apa-apa lagi. Akan tetapi bagaimana lanjutan cerita tadi, Ibu? Aku ingin sekali mendengar bagaimana Ibu lolos dari bahaya maut. Bukankah tadi Ibu menceritakan bahwa Ibu sedang menyeberangi sungai bersama Paman Pou Kengnen dan Bibi Tan Bilian yang tewas terkena anak panah? Aku agaknya memang belum ditakdirkan mati dan masih harus melanjutkan riwayat hidupku. Pemimpin pasukan itu agaknya tertarik kepadaku dan dia lalu menolongku dari sungai dan menawanku. Hem, aku sekarang mengerti Siangni berseru dan suihang kaget sekali, mengira bahwa anaknya entah bagaimana caranya sudah mengetahui tentang pembunuh keluarga Pou. Apa yang kau mengerti, Siangni tanyanya cemas. Siangni tersenyum. Aku dapat menduga kelanjutan ceritamu, Ibu. Tentu sebelum pemimpin pasukan itu berbuat jahat terhadap Ibu, Ayah muncul dan menolong Ibu dari tangannya. Bukankah begitu, Ibu? Ataukah salah dugaanku? Suihang menarik napas lega. Memang demikianlah sebaiknya, tidak ada alasan lain yang lebih tepat untuk menceritakan kepada anaknya bagaimana ia bisa menjadi istri kesembilan dari pangeran lu, Kokong. Engkau cerdik sekali, Siangni. Memang, tadinya Panglima itu hendak menjadikan aku selirnya akan tetapi aku menolak keras. Untungnya Ayahmu mengetahui akan hal itu dan dia berhasil menolongku terbebas dari tangan Panglima itu. Kemudian karena Ayahmu tidak mempunyai keturunan, dia lalu melamar aku. Aku sendiri, untuk membalas budinya, menerima lamarannya. Demikianlah, Siangni. Engkau sekarang tahu betapa menyedihkan riwayatku, maka selama ini aku tidak pernah menceritakannya kepadamu. Untuk apa menggali kenangan lama yang menyedihkan? Keluargaku dahulu, keluarga Pau, telah musnah. Akan tetapi aku sekarang bukan anggauta keluarga Pau lagi, dan kita berdua adalah anggauta keluarga lu. Akan tetapi, Ibu, aku harus mencari Jahanam yang menjadi biang keladimusnahnya keluarga Pau itu. Di manakah kini Jahanam Khan Sui itu berada, Ibu? Bagaimana pula orangnya, apakah dia memiliki kepandaian silat yang tinggi? Sui Hang menggelengkan kepalanya. Dia orang biasa, tidak pandai ilmu silat dan setelah peristiwa itu, dia menghilang dan aku tidak pernah mendengar lagi tentang dia. Hem, kalau begitu, aku akan mencari Panglima Keparat yang telah membunuh kakek dan nenek Buyut, juga Paman dan Bibi. Aku harus membunuhnya. Ibu, ceritakan padaku bagaimana orangnya. Apakah Ibu tahu dia di mana sekarang dan apakah ilmu silatnya sangat tinggi? Tentu saja, kalau tidak bagaimana dia bisa menjadi Panglima yang memimpin pasukan besar. Akan tetapi sesungguhnya aku tidak tahu siapa dia dan di mana tinggalnya. Aku pun tidak tahu apakah dia masih hidup ataukah sudah mati. Tiba-tiba Siang ni melompat berdiri sehingga Sui Hang terkejut. Gadis remaja itu menampar kepalanya sendiri, matanya bersinar-sinar. Ah, mengapa aku begini bodoh? Kalau Ibu tidak tahu, tentu Ayah mengetahuinya. Bukankah Ayah yang dahulu menolong itu dan menyelamatkan LBU dari tangannya? Ibu, aku hendak menyusul Ayah dan bertanya kepadanya tentang musuh besar itu. Sui Hang mengerutkan alisnya. Ia merasa khawatir sekali melihat sikap anaknya. Tentu saja pangeran Lu Kokong tahu siapa sebenarnya musuh besar yang telah membasmi keluarga Pau. Akan tetapi ia maklum bahwa suaminya tidak akan mau menceritakan siapa orang itu kepada Siang ni, apalagi karena agaknya suaminya memang tidak menghendaki dilakukannya balas dendam kepada Panglima yang kini malah menjadi guru Siang ni itu. Biarpun demikian, kalau anak ini terus mendesak ayahnya yang amat menyayang puterinya itu, bagaimana? Siang ni, engkau jangan tergesa-gesa. Ayahmu sedang menghadap Sri Baginda Kaisar di istana, kalau sekarang tidak sedang dalam persidangan, tentu sedang mengadakan pembicaraan penting dengan para pembesar lain. Bagaimana engkau berani mengganggunya? Tunggulah kalau ayahmu sudah pulang, nanti engkau boleh bicara perlahan-lahan. Aku pun sangsi apakah ayahmu tahu siapa orang itu. Mustahil kalau ayah tidak tahu. Aku sudah tidak sabar lagi menanti, ibu. Ayah terkadang sampai jauh malam baru pulang. Biar aku mencarinya sekarang tanpa dapat dicegah lagi gadis itu keluar dari gedung dan berjalan cepat mencari ayahnya di istana Kaisar. Di kota raja, lu Siang ni sudah amat dikenal, bahkan di lingkungan istana, gadis ini pun dikenal. Semua penjaga yang bertugas menjaga pintu gerbang istana mengenal baik Siang ni. Maka ketika ia tiba di situ, tanpa kesulitan Siang ni diperkenankan memasuki pintu gerbang. Waktu itu, matahari telah turun ke barat dan cuaca sudah mulai remang. Setelah bertanya ke sana sini, akhirnya Siang ni mendapat keterangan bahwa ayahnya sudah keluar dari istana dan sedang mengadakan pembicaraan dengan Pangeran San, seorang pangeran tua yang menjadi penasehat Kaisar di waktu itu. Siang ni merasa kecewa. Gadis ini maklum bahwa Pangeran San yang tua itu amat keras dalam tata tertib istananya, bahkan lebih tertib daripada istana Kaisar sendiri. Pangeran San mempergunakan tangan besi dalam aturan rumah tangganya sehingga tidak seperti di istana lain, di istana Pangeran San ini ia tidak bisa bertindak senaknya. Dengan berkeras, para penjaga menolaknya untuk masuk. Mereka minta maaf dan mempersilahkan nona itu menunggu ayahnya di kamar tunggu yang berada di depan. Ia tidak diperbolehkan masuk begitu saja mengganggu pembicaraan penting antara ayahnya dan Pangeran San. Perundingan dua orang Pangeran itu amat penting dan siapapun juga tidak boleh mengganggu sebelum Pangeran San memberi tanda. Penjaga yang berani mengganggu dan memasuki kamar perundingan Pangeran tua itu, tanpa ampun lagi pasti akan dipecat, bahkan mungkin sekali dihukum. Karena tidak sabar menanti di situ tanpa mengetahui kapan ayahnya akan keluar, Siangni lalu meninggalkan gedung Pangeran San. Daripada duduk menunggu di situ lebih baik berjalan-jalan di kompleks perumahan istana yang amat indah itu, melihat-lihat kebun bunga yang indah atau mengunjungi beberapa orang putri Pangeran yang dikenalnya. Akan tetapi pada saat itu, para putri sudah menyembunyikan diri di dalam kamar masing-masing dan Siangni merasa tidak enak kalau mengganggu mereka dengan kunjungan resmi. Gadis ini lalu mencari tempat sunyi dan melompat ke atas genteng. Memang sejak kecilnya Siangni terkenal bandel dan nakal. Apalagi setelah ia memiliki kepandayan silat. Seringkali ia berlari-larian di atas genteng istana yang tebal kuat dan enak dipakai tempat berlari-larian. Seringkali ia dikejar para pengawal karena mereka mengira ia seorang penjahat yang hendak mencuri atau mengacau di istana. Akan tetapi setelah para pengawal tahu bahwa gadis itu bukan lain adalah murid Tunggal Panglima Besar Kong Teko yang mereka takuti, tidak ada orang berani mengganggunya. Apalagi di samping menjadi murid Panglima Kong, gadis itu juga putri Tunggal Pangeran Lu Kok Kong yang mempunyai kekuasaan dan pengaruh besar di kota raja. Setelah berada di atas genteng, Siangni menjadi gembira sekali. Angkasa Yarek sudah gelap tampak indah seperti belu deru hitam dihias ribuan bintang seperti permata manikam yang gemerlapan. Ia lalu mengerahkan ginkeng, ilmu meringankan tubuh, dan berlari ke sana-sini dengan cepat sekali. Dahulu ketika ia mulai belajar ilmu berlari cepat, Suhaunya pernah mengajaknya berlari-larian di atas genteng rumah-rumah gedung istana ini dan memang tidak ada tempat lain yang lebih baik untuk berlatih lari di atas genteng. Gedungnya besar-besar dan tinggi-tinggi, dan letaknya sambung-menyambung. Gentengnya tebal kuat dan letaknya yang tinggi rendah itu merupakan tempat yang baik sekali untuk melatih ilmu meringankan tubuh. Saking gembiranya bermain-main di tengah udara antara langit berbintang dan puncak-puncak pohon yang tumbuh di dekat bangunan atau di taman-taman bunga, bagaikan seekor burung yang lincah gembira, Siang Ni lupa akan maksud kedatangannya di istana. Lupa bahwa ia sedang menunggu ayahnya untuk segera menanyakan tentang orang yang telah membasmi keluarga Pou. Tiba-tiba berkelebat bayangan tiga orang yang memiliki gerakan cepat. Siang Ni menghentikan larinya dan menghadapi tiga orang itu dan ternyata mereka adalah tiga orang pengawal istana. Para pengawal istana ini berpakaian gagah dengan topi dihias bulu burung Garuda, pakaian mereka seragam dan dipinggang mereka tergantung pedang. Melihat bahwa yang berdiri di depan mereka adalah Lu Siang Ni, tiga orang pengawal itu cepat memberi hormat dan seorang di antara mereka berkata, Selamat malam, Lu Sioccia. Kami tidak bermaksud mengganggu, hanya kami ingin tahu siapa yang berlari-larian di atas genteng. Kami bertugas jaga malam dengan kawan-kawan di malam ini. Siang Ni tersenyum ramah. Tidak apa, aku sedang iseng dan mencari angin karena tidak sabar menanti ayah yang sedang bercakap-cakap di gedung San Ong Ya. Apakah kalian melihat ayah sudah pulang? Serentak mereka menjawab, Sudah, Lu Sioccia. Kami melihat Lu Ong Ya sudah lama meninggalkan istana dan kendaraannya sudah lama keluar dari pintu gerbang istana. Siang Ni tertegun. Saking gembiranya tadi, ia sudah lupa waktu. Sudah berapa lamakah ia berada di atas genteng dan berlari-lari tadi? Oh, terima kasih, aku hendak menyusul ayah kalau begitu. Setelah berkata demikian, ia lalu menggerakkan kedua ujung kakinya dan tubuhnya melesat dengan gerakan indah, melayang turun dari atas wuungan dengan cara membuat poksai, salto, kedua kaki dirapatkan, kedua lengan direntangkan dan tubuhnya melengkung seperti busur. Setelah tiba di atas tanah tanpa mengeluarkan suara sedikitpun, tubuhnya merupakan bayangan hitam yang berkelebat lenyap dalam kegelapan. Tiga orang pengawal yang berada di atas genteng memandang kagum sekali, kemudian mereka saling pandang dengan meco bersinar. Aduh hebatnya nona itu, kata yang pertama. Amat cantik jelita dan gagah, kata yang kedua. Gerakan melompat tadi bukan main indahnya, sepuluh tahun lagi mempelajarinya, belum tentu aku sanggup meniru gerakan seperti tadi, kata yang ketiga. Kemudian mereka termenung, tenggelam dalam lamunan masing-masing sambil memandang ke atas, ke angkasa penuh bintang. Bagi mereka, Xiangni seolah-olah merupakan sebuah di antara ribuan bintang itu. Indah dipandang, boleh dikenang, akan tetapi sukar dicapai tangan. Sebelas, korban balas dendam keluarga. Sementara itu, di gedung pangeran lu kokong terjadi hal yang hebat. Telah lama sebelum pangeran itu pulang dari istana, di dekat gedung pangeran lu berkelebat dua sosok bayangan orang yang luar biasa cepatnya, sehingga seorang ahli sekalipun akan sukar melihat mereka. Hanya kadang-kadang saja bayangan itu berkelebat, tanpa dapat dilihat di mana sebenarnya orang yang memiliki bayangan itu. Suhu, dia lama amat pulangnya. Apakah kita tidak lebih baik menyusulnya ke istana terdengar suara seorang di antara mereka yang ternyata adalah seorang pemuda tampan gagah dengan suara lembut. Kakek yang merupakan bayangan kedua menggelengkan kepala dan berkata, sabarlah, dia pasti akan pulang. Istana sekarang jauh bedanya dengan dahulu. Terlampau besar resikonya untuk menyerbu ke sana. Tentu saja kita tidak perlu takut menghadapi para prajurit pengawal, akan tetapi kalau sampai kita ketahuan dan dikeroyok puluhan orang pengawal sebelum urusan kita beres, bukankah hal itu akan menghambat pekerjaan kita bahkan mungkin akan menggagalkan usaha kita. Pemuda itu mengangguk-angguk, memenarkan pendapat gurunya. Maafkan Teocu, murid, Suhu. Tadi Teocu terburu nafsu dan kurang sabar, katanya dan kakek itu tersenyum. Tak lama kemudian terdengar suara roda kendaraan kereta yang ditarik dua ekor kuda besar memasuki halaman yang luas dan pintu kereta terbuka. Pangeran lu kokong dengan pakaian kebesaran yang indah turun dari kendaraannya dan berjalan masuk diiringkan para pelayan yang menyambutnya. Langkahnya tegap dan wajahnya yang masih tampan itu berseri ketika dia melihat sembilan orang selir dan istrinya menyambutnya di ruangan dalam. Setelah membagi senyum kepada semua istrinya, pangeran lu mencari-cari dengan pandang matanya dan bertanya, Dimana siangni? Pangeran ini memang selalu menanyakan puterinya kalau dia pulang dan puteri kesayangan itu tidak tampak. Apalagi dia tahu bahwa siangni tadi telah meninggalkan rumah sebelum dia pergi ke istana Kaisar. Dan dia juga melihat betapa wajah selirnya yang termuda dan tersayang, muram seperti orang yang gelisah dan bersedih. Pertanyaan itu pun dia tujukan kepada suihang sambil melangkah ke arah kamar istrinya yang paling muda itu. Suihang mengikuti suaminya dari belakang dan istri-istrinya yang lain mengundurkan diri ke kamar masing-masing. Dimana siangni pangeran lu? Kembali bertanya setelah mereka berada di dalam kamar. Apakah paduka belum bertemu dengannya? Suihang balas bertanya dengan wajah khawatir. Pangeran lu kokong menggelengkan kepalanya. Apakah yang telah terjadi? Engkau kelihatan gelisah. Ia tadi bertanya tentang riwayatku, tentang ayah bunda dan saudara-saudaraku. Hem, lalu bagaimana suaminya mendesak sambil mengerutkan alisnya? Mendengar pertanyaan ini, Suihang menangis. Ia mendesak terus, agaknya sudah curiga sejak lama dan saya, saya akhirnya tidak dapat menolak lagi, terpaksa saya bercerita tentang semua hal yang telah terjadi dahulu. Pangeran lu menjadi pucat seketika. Apa? Kau ceritakan juga tentang Panglima Kong? Suihang menggelengkan kepala sambil menggigit bibirnya menahan tangis. Air, kalau saja permintaan saya sejak dahulu paduka penuhi, kalau saja paduka sudah membalaskan sakit hati keluarga saya kepada Panglima Kong dan Siang Mi tidak menjadi muridnya, mungkin tidak akan terjadi hal ini. Pangeran lu maklum apa yang dimaksudkan istrinya? Dia menghela nafas panjang lalu berkata lembut. Hang Moi, Dinda Hong, sejak dahulu engkau pun tahu bahwa kedudukan Panglima Besar Kong Tek Kok amat kuat. Tentu saja aku dapat menjatuhkannya melalui tangan Kaisar. Akan tetapi pengikutnya amat banyak, di belakangnya berdiri pasukan yang ratusan ribu jumlahnya. Selain kepandaian silatnya sendiri amat tinggi, juga dia memiliki banyak perwira pembantu yang lihai. Menghadapi kekuatan seperti itu, mengingat akan kedudukanku, tidak selayaknya kalau aku memusuhinya. Kekuatan seperti itu amat dibutuhkan untuk mempertahankan berdirinya Kerajaan Goan, amat penting bagi negara dan bangsa Mongol, maka permintaanmu dahulu itu terpaksa tidak dapat kulaksanakan. Apalagi kalau diingat bahwa dialah orang yang telah menjodohkan kita, bukan? Karena itu pula, diam-diam aku membiarkan anak kita Siang Ni menjadi muridnya. Sui Hang menarik napas panjang dan wajahnya membayangkan kecemasan dan kebingungan. Saya dapat menerima alasan paduka itu, maka sampai sekian lamanya saya membungkam dan tidak pernah mengganggu paduka dengan urusan itu. Akan tetapi sekarang Siang Ni sudah dewasa, sudah pandai berpikir dan pandai sekali berusaha ria buka rahasia keluarga saya. Kalau nanti ia datang dan mendesak paduka, lalu bagaimana baiknya? Hem, jangan khawatir, serahkan saja hal itu kepadaku. Tiba-tiba Pangeran Lu dan Pong Sui Hang terkejut bukan main ketika dari atas berkelebat bayangan orang dan tahu-tahu di dalam kamar itu telah berdiri seorang pemuda. Begitu pemuda itu bergerak maju, tangan kirinya sudah mencengkeram leher baju Pangeran Lu Kok Kong, lalu ditariknya mendekat. Engkau yang bernama Lu Kok Kong bentak pemuda itu dengan suara mengandung penuh kebencian. Pangeran Lu mencoba untuk merontak, akan tetapi tangan yang mencengkeram leher bajunya itu kuat bukan main sehingga dia tidak mampu bergerak. Siapakah engkau orang muda yang kurang ajar Pangeran Lu balas membentak? Lepaskan atau aku akan menyuruh para pengawal menangkapmu. Akan tetapi pemuda itu tersenyum mengejek. Panggilah semua anjingmu. Mereka yang pingsan tidak akan mampu mendengarmu. Hayo jawab, benarkah engkau yang bernama Lu Kok Kong? Benar, dan engkau ini siapa? Apa kehendakmu? Lepaskan aku. Wajah yang tampan itu tiba-tiba berubah menjadi beringas dan suaranya mendesis di telinga Pangeran Lu. Dengarlah, hai anjing busuk. Mengapa keluarga Pou dari Sochou di Basmi Kaisar? Hayo jawab. Sui Hang mengeluarkan seruan kaget. Nyonya ini sejak tadi telah berdiri menggigil dengan sepasang metel, terbelalak memandang pemuda itu. Ia hampir saja mengeluarkan jeritan ngeri ketika melihat betapa wajah pemuda itu seperti pinang dibelah dua dengan wajah kakaknya yang sudah tewas. Benar-benar tidak ada bedanya dengan wajah Pou Kengnen, kakaknya. Hal ini membuatnya terkesima sehingga ia hanya terbelalak memandang bengong dan tidak dapat mengeluarkan suara. Pemuda itu mengerling kepadanya, akan tetapi hanya sekejap metu saja, kemudian kembali mendesak Pangeran Lu. Hayo katakan, mengapa keluarga Pou di Basmi? Apa kesalahan keluarga Pou di Sochou itu? Pangeran Lu Kokong bukan seorang penakut. Biarpun dalam cengkeraman pemuda itu dia sama sekali tidak berdaya, suaranya masih tenang ketika ia menjawab. Keluarga itu bermaksud memberontak, maka pemerintah menjatuhkan hukuman mati kepada mereka. Dasar anjing penjajah. Panglima yang memimpin pasukan Pembasmi keluarga Pou itu, siapa namanya? Cepatkah sebutkan namanya. Dalam keadaan lain, kiranya Pangeran Lu Kokong tidak akan mau mengaku karena dia bukan seorang yang berjiwa pengecut dan pengkhianat. Akan tetapi sekarang keadaannya lain. Dia pikir lebih baik kalau dia berterus terang sehingga dapat memancing pemuda ini agar mendatangi Panglima Kong Tekok. Kalau pemuda ini berani mendatangi gedung Panglima Kong, pasti tidak akan dapat ditangkap atau dibunuh. Panglima itu adalah Kong Tekok. Dialah yang membasmi keluarga Pou. Akan tetapi aku tidak melakukan sesuatu dalam pelaksanaan hukuman itu. Mengapa engkau datang menghinaku? Siapakah engkau? Pemuda itu tertawa, wajahnya yang tampan kelihatan menyeramkan. Engkau, bandut tua masih menanyakan lagi dosamu. Seorang gadis keluarga Pou ditawan dan diberikan padamu, menjadi permainanmu. Engkau hina sehingga tewas di tanganmu. Masih juga engkau bertanya lagi sambil berkata demikian. Pemuda itu mencabut pedangnya. Orang macam engkau ini harus mampus. Jangan. Dia tidak bersalah Sui Hang menjerit dan menubruk maju. Akan tetapi terlambat karena pedang itu sudah berkelebat dan tahu-tahu leher pangeran lu telah terpenggal. Sui Hang hanya menubruk jenazah yang bagian lehernya masih menyemburkan darah. Melihat ini Sui Hang menjerit keras dan roboh pingsan. Darah suaminya mengenai muka dan pakaiannya sehingga menimbulkan pemandangan yang amat mengerikan. Pemuda itu melompat keluar kamar melalui jendela, lalu dengan gerakan ringan sekali dia melompat ke atas genteng. Bangsat jangan lari tiba-tiba terdengar bentakan nyaring dan siangni cepat melakukan pengejaran. Gadis itu baru saja tiba di rumahnya dari istana kaisar dan alangkah heran dan kagetnya ketika melihat beberapa orang prajurit penjaga menggeletak kaku tertotok di pinggir pintu depan. Cepat ia lari dan kebetulan sekali ia melihat bayangan seorang pemuda melayang ke atas genteng. Maka ia pun cepat membentak dan mengejar dengan lompatan kilat ke atas genteng. Akan tetapi ternyata gerakan pemuda yang dikejarnya itu amat cepat. Siangni mengeluarkan panah tangan yang selalu dibawa di samping pedangnya. Menyambitkan panah tangan merupakan keahlian gurunya dan ia pun sudah mempelajarinya dengan baik. Penjahat, berhenti kau atau rasakan panah tanganku. Namun pemuda itu tidak mempedulikan gertakan ini dan terus berloncatan di atas wuungan rumah. Siangni menyambitkan panahnya. Tiga batang panah menyambar ke arah tubuh belakang pemuda itu, mengarah tengkuk, punggung, dan pinggang. Pemuda itu mengeluarkan seruan kaget dan dengan cepat dia memutar pedangnya, sambil berpoksai, bersalto, di udara. Dengan gerakan yang amat hebat ini dia pun dapat terhindar dari serangan panah. Dia mengeluarkan seruan kagum dan menghentikan larinya, berdiri menghadapi Siangni. Sinar lampu dari bawah dan cahaya bintang di langit hanya memberi penerangan remang-remang saja, namun Siangni dapat melihat jelas bahwa ia berhadapan dengan seorang pemuda yang tampan dan gagah. Siapa engkau yang begini kurang ajar berani memasuki rumah orang dengan pedang di tangan dan menotok para prajurit jaga bentak. Siangni yang juga tadi terkejut sekali melihat orang yang dikejarnya mampu menghindarkan diri dari serangan tiga batang anak panahnya. Tidak sembarang orang mampu menghindarkan diri dari serangan anak panahnya itu. Pemuda itu tersenyum, agaknya tertarik kepada gadis remaja yang lincah galak dan juga liai itu. Gerakannya ketika mengejarnya, juga serangan anak panahnya yang amat berbahaya tadi, sudah menunjukkan bahwa gadis remaja ini liai bukan main. Engkau menanyakan namaku ada urusan apakah? Kalau engkau ingin berkenalan denganku, perkenalkanlah, namaku Sumacun Gyok. Siangni membanting kaki kirinya, terdengar suara keras dan genteng yang diinjaknya itu hancur berkeping-keping. Bangsat tak tahu malu. Siapa sudi berkenalan denganmu? Aku melihat engkau keluar dari gedung membawa pedang, apakah engkau seorang maling yang hendak mencuri? Huh, siapa mau mencuri? Aku datang mencari musuh besarku, si keparat hidung belang lu kokong dan... Akan tetapi Siangni sudah membentak marah sekali dan pedangnya berkelebat cepat menusuk tenggorokan Sumacun Gyok. Mendengar ayahnya dimaki keparat hidung belang, tanpa ingin tahu lebih jauh urusannya, ia tidak dapat menahan diri lagi dan langsung menyerang dengan jurus mematikan. Melihat gerakan gadis itu luar biasa cepatnya, Sumacun Gyok cepat melangkah mundur sambil menangkis dengan pedangnya. Teranggut bunga api berpijar menyilaukan metu dan keduanya melompat ke belakang dengan kaget. Pertemuan kedua pedang tadi membuat tangan mereka yang memegang gagang pedang tergetar hebat. Sumacun Gyok maklum bahwa dia menghadapi seorang lawan yang amat tangguh. Akan tetapi dia tidak ingin bertempur melawan gadis remaja yang cantik lincah menarik ini. Pula karena tugasnya belum selesai, dia lalu membalikan tubuhnya dan lari meninggalkan buungan gedung itu. Jahanam, jangan lari Siangni mengejar sambil melepas panah tangan yang dapat dihindarkan oleh Cun Gyok. Pada saat itu, terdengar jerit tangis dari dalam gedung. Siangni terkejut dan terpaksa menghentikan pengejarannya, lalu melompat kembali ke bawah dan berlari cepat memasuki gedung. Di ruangan depan ia melihat dua orang penjaga juga menggeletak pingsan tertotok. Keparat gadis itu memaki marah dan merasa mendongkol bahwa tadi ia tidak sempat merobohkan pemuda itu. Ia lalu berlari masuk dengan hati gelisah, karena retap tangis yang didengarnya kini semakin riuh dan datangnya dari kamar ayah ibunya. Hati gadis yang sebelumnya tak pernah mengenal rasa takut itu mulai cemas dan jantungnya berdebar penuh ketegangan. Ngeri ia membayangkan apa yang terjadi di dalam kamar ayah ibunya dari mana terdengar ratap tangis yang memilukan itu. Ketika Siangni tiba di depan pintu kamar ayah ibunya dan melihat bahwa yang menangis itu adalah para ibu tirinya dan beberapa orang pelayan wanita yang memenuhi kamar itu, ia segera menerobos masuk dan mendorong beberapa orang pelayan ke kanan-kiri. Akhirnya ia dapat melihat apa yang ditangisi mereka itu. Wajah Siangni seketika pucat, matanya terbelalak melihat tubuh ayahnya menggeletak di atas lantai dalam keadaan mengerikan sekali. Kepala ayahnya terpisah dari leher dan ibunya juga menggeletak berlepotan darah di dekat ayahnya. Siangni tidak percaya kepada penglihatannya sendiri. Digosok-gosoknya kedua matanya dan dipandangnya sekali lagi ayah ibunya yang menggeletak mandi darah di lantai itu. Kedua kakinya mulai menggigil, matanya berkunang-kunang dan ia menubruk maju. Ayah Ibu Siangni memeluk tubuh mereka, tidak peduli pakaian dan kedua tangannya penuh darah yang belum membeku. Di dekatnya tubuh ayah ibunya, digoyang-goyangkan dan dipanggil-panggilnya. Kemudian ia terasa agak lega melihat ibunya siuman dan ternyata ibunya tidak terluka, hanya berlepotan darah ayahnya, seperti juga ia. Akan tetapi ibunya seperti orang kehilangan kesadaran, matanya memandang kosong, mulutnya tak mampu bersuara. Ibu Apa yang telah terjadi kemudian ia memeluk ayahnya? Ayah, siapakah yang melakukan ini? Tiba-tiba ia teringat akan pemuda yang tadi diserangnya, maka ia menjadi beringas. Keparat Jahanam Keji Aku harus mengadu nyawa denganmu bentaknya nyaring sekali, mengejutkan semua orang yang berada di situ. Kemudian ia mencabut pedangnya dan melompat keluar seperti orang gila, menerjang mereka yang menghalang sehingga beberapa orang pelayan terpelanting jatuh. Ia mengerahkan seluruh tenaganya dan tubuhnya berkelebat keluar dari gedung itu. 12. Panglima Pembasmi Keluarga Pau Bagaikan seekor burung garuda marah, Xiangni melayang ke atas genteng dan ia berlari ke arah di mana ia bertemu dengan pemuda yang mengaku bernama Sumacun Giok itu. Setelah tiba di sana, ia tidak melihat bayangan seorang pun. Ia tercengang dan bingung. Kemana ia harus mengejar? Kemana perginya pemuda yang telah membunuh ayahnya itu? Ia termangu, kemudian terbayang di depan matanya keadaan ayah dan ibunya. Ia memejamkan kedua matanya dan air mata menitik deras seperti air hujan. Ayah Ibu tersedulah Xiangni dan hampir saja ia terguling dari atas genteng. Kedua kakinya menggigil dan seluruh tubuh gemetar. Dengan jerit memilukan ia melompat turun dan menerobos masuk lagi ke dalam kamar maut itu, menangis terseduh-seduh sambil memeluk tubuh ayah dan ibunya bergantian. Pemandangan yang amat mengharukan ini membuat para ibu tirinya makin riuh meratap dan menangis, bahkan beberapa orang di antaranya ada yang jatuh pingsan sehingga suasananya semakin memilukan. Teo Chu, murid, sudah berhasil menewaskan pangeran Lu Kokong yang jahat dan matuk keranjang itu, Su Hu. Sudah terbalas kiranya sakit hati bibi Pou Sui Hang yang menjadi korbannya, kata Sumacun Giok kepada Su Hu nya setelah mereka bertemu di atas genteng. Hampir saja Teo Chu terlibat dalam perkelahian dengan seorang gadis remaja yang lihai sekali. Entah siapa gadis itu, Teo Chu tidak mau melayaninya berkelahi, khawatir kalau Su Hu terlalu lama menunggu Teo Chu di sini. Demikian Sumacun Giok menceritakan pelaksanaan tugasnya untuk membalas dendam keluarga Pou. Pemuda yang membunuh pangeran Lu Kokong itu adalah Sumacun Giok, putra mendiyang Pou Kengen. Dia melakukan perjalanan bersama Su Hu nya, yaitu Sumati Yang Bun, pendekar patriotik yang tinggi ilmunya. Seperti telah kita ketahui, guru dan murid ini telah menolong keluarga Syok di kota Cibun, bahkan kemudian mereka mengantar Nona Syok yang menuju ke Provinsi Santung dan atas persetujuan gurunya, dia ditunangkan dengan gadis itu. Setelah meninggalkan keluarga Syok yang kini tinggal bersama mantu sulungnya di Santung, Sumati Yang Bun dan Sumacun Giok, murid atau anak angkatnya itu, melakukan perjalanan ke kota Raja. Terlebih dahulu Sumati Yang Bun mengajak muridnya ke Susco untuk melakukan penyelidikan tentang keluarga Pou. Tanpa banyak kesulitan mereka dapat mengumpulkan dari para penduduk yang sudah puluhan tahun tinggal di situ. Mereka dapat mendengar cerita para penduduk tua tentang terbasminya keluarga Pou oleh pasukan kerajaan Mongol. Akan tetapi karena peristiwa itu terjadi sekitar 20 tahun yang lalu, dan seperti pada umumnya orang suka sekali membumbui setiap cerita tentang sebuah peristiwa yang tersiar melewati mulutnya menurut komentar, pendapat dan pandangan yang sesuai dengan seleranya sendiri. Maka apa yang didengar oleh Sumati Yang Bun dan Sumacun Giok sudah simpang siur dan kacau, yang terkadang menyimpang dari keadaan yang sebenarnya. Akan tetapi pada pokoknya, guru dan murid itu mendengar betapa seluruh keluarga Pou telah dibunuh, dan hanya seorang gadis bernama Pou Sui Hang yang tidak dibunuh, melainkan ditawan. Akan tetapi, demikian menurut berita yang mereka dapatkan, keadaan Pou Sui Hang yang dahulu menjadi bunga tercantik kota Suzhou itu lebih menyedihkan lagi, karena gadis itu dibawa ke kota raja dan menjadi permainan para bangsawan di kota raja. Kemudian Pou Sui Hang terjatuh ke tangan Pangeran Lu Kokong yang terkenal Matukeranjang dan akhirnya gadis yang bernasib malang itu mati penuh kesengsaraan di gedung Pangeran Lu itu. Demikianlah berita yang didengar oleh Sumati Yang Bun dan Sumacun Giok. Dapat dibayangkan betapa marahnya Chun Giok mendengar cerita mereka itu. Dendam sakit hati berkobar dalam kepalanya lalu membara dalam dadanya. Dendam kebenciannya pertama-tama ditujukan kepada Pangeran Lu Kokong yang sudah merusak kehidupan bibinya, dan dendamnya yang kedua ditujukan kepada Panglima Pasukan yang belum diketahui siapa orangnya karena di antara para penduduk Suzhou yang memberi keterangan padanya, tak seorang pun mengenal siapa adanya Panglima Pasukan Pembasmi itu. Demikianlah, bersama gurunya Chun Giok pergi ke kota raja. Karena belum tahu siapa adanya Panglima Pasukan Pembasmi keluarganya, Sumacun Giok lebih dulu mendatangi gedung Pangeran Lu Kokong yang tentu saja amat mudah dicari. Gurunya hanya menanti di atas genteng kalau-kalau muridnya terancam bahaya. Setelah dia melihat muridnya berhasil memasuki gedung tanpa banyak kesukaran dan membantu merobohkan beberapa orang para jurid yang menjaga di luar, Sumacun Tiang Bun meninggalkan gedung dan menanti muridnya agak jauh sehingga dia tidak melihat ketika Xiang Ni menyerang Chun Giok. Seperti telah diceritakan, setelah menewaskan Pangeran Lu Kokong dan menghindarkan perkelahian dengan gadis remaja cantik yang menyerangnya, Chun Giok menemui Suhunya dan menceritakan hasil pembalasan dendamnya. Dan tahukah hengkah siapa yang memimpin pasukan Pembasmi keluarga orang tuamu tanya Sumatiang Bun? Sudah, Suhu. Menurut orang silu itu, Panglima Keparat itu adalah seorang Panglima besar bernama Kong Tekok. Mendengar nama ini, Sumatiang Bun tampak terkejut. Dia? Kenalkah Suhu kepadanya? Sumatiang Bun menggelengkan kepalanya. Bagaimana aku bisa mengenal orang macam itu? Akan tetapi aku sudah mendengar namanya. Dia adalah seorang Panglima besar yang kabarnya memiliki ilmu silat yang tinggi dan tangguh sekali. Bagaimana keluargamu sampai terbasmi oleh dia? Siapa tahu kalau dahulu pangkatnya tidak setinggi sekarang, Suhu. Mungkin juga. Kabarnya dialihai sekali. Kita harus berhati-hati. Mereka lalu pergi untuk mencari keterangan di mana adanya gedung tempat tinggal Panglima besar Kong Tekok. Seperti juga Pangeran Lu, Panglima Kong Tekok adalah seorang tokoh besar yang terkenal sekali di Kota Raja. Maka mudah saja bagi guru dan murid itu untuk mendapatkan keterangan di mana gedungnya. Malam itu telah larut, menjelang tengah malam. Biarpun penduduk Kota Raja sudah banyak yang menutup pintu rumah dan juga semua tokoh sudah tutup serta keadaan di jalan umum sudah sepi karena jarang ada penduduk yang keluyuran di waktu tengah malam begitu. Namun tampak banyak sekali pasukan dan para perwirap pengawal istana hilir mudik di jalan-jalan raya. Dari sikap dan wajah mereka dapat diduga bahwa tentu terjadi sesuatu yang hebat. Melihat ini, tanpa bertanya para penduduk cepat-cepat menutup pintu rumah dan bersembunyi dalam kamar. Memang para pengawal istana itu sedang menghadapi tugas berat. Berita tentang terbunuhnya Pangiran Lu, Kok Kong cepat tersiar dan seluruh tenaga pasukan pengawal dikerahkan untuk menangkap pembunuh itu yang diduga masih berkeliaran di dalam Kota Raja. Juga Kong Teko, Panglima besar yang sedang enak-enak mencari angin di ruangan belakang, mengalami peristiwa hebat. Panglima ini tentu saja sudah mendengar tentang pembunuhan atas diri Pangiran Lu. Akan tetapi dia tidak begitu memusingkan, dan tidak mau bersusah payah mencari sendiri pembunuh itu, melainkan memerintahkan bawahannya untuk bekerja keras mengerahkan pasukan mencari, mengejar dan menangkap pembunuh itu. Dia sendiri enak-enak mencari angin di ruangan belakang, duduk bersandar di kursi dan seorang selirnya memegang kipas bulu, mengipasinya. Memang pada waktu itu musim panas membuat hawa di dalam rumah tak tertahankan panasnya. Kong Tekok sudah kelihatan tua, akan tetapi masih gagah dan tubuhnya yang tinggi besar itu tampak kokoh kuat. Dia memakai baju tipis sutera, dan kepalanya tidak bertopi dan rambutnya digelung ke atas agar lehernya tidak tertutup. Akan tetapi sebagai seorang panglima besar yang tahu bahwa banyak sekali musuh negara yang ingin membunuhnya dan maklum akan bahaya yang selalu mengintainya, dimanapun dia berada, dalam keadaan beristirahat sekalipun, di atas meja dekatnya selain terdapat secawan arak yang masih penuh karena baru diisi, juga terdapat panah tangannya dan sepasang pedangnya. Seorang selir muda memijit-mijit kakinya dan seorang lagi mengipasinya. Panglima itu tampak mengantuk, kedua matanya dipejamkan untuk lebih menikmati tiupan angin dan pijatan kakinya. Kalau sekiranya yang terancam bahaya atau yang diserbu penjahat itu istana kaisar, tentu Kong Tekok tidak akan enak-enak seperti itu. Pasti dia akan turun tangan sendiri menjaga keselamatan kaisar sekeluarganya dan menangkap penjahat. Akan tetapi sekarang yang terbunuh hanya pangeran lu. Dia tidak mempunyai hubungan sesuatu dengan pangeran lu, Kok Kong, kecuali bahwa putri pangeran itu menjadi muridnya. Teringat kepada siang nih, Panglima itu tersenyum aneh. Akhir-akhir ini dia amat tertarik kepada muridnya. Kalau dulu dia tertarik dan suka karena muridnya itu berbakat dan cerdik, dapat memahami tiap ilmu silat baru yang dipelajarinya dengan cepat, sekarang dia amat tertarik dan suka sekali kepada muridnya itu karena kini muridnya yang mulai dewasa tampak begitu cantik. Jelita menggairahkan. Yang mengipasinya sehingga wanita itu jatuh terpelanting dan kaki Panglima itu menendang selir yang memijati kakinya sehingga selir itu pun roboh. Dengan cepat sekali Panglima Kong tekok menggulingkan tubuhnya dari tempat duduknya. Gerakan ini memang tepat sekali karena terdengar suara keras ketika tempat duduknya itu pecah berantakan terkena sambaran sebuah pelor besi yang besar dan berat. Keparat jangan curang serunya sambil menyambar senjatanya, yaitu sepasang pedang dan anak panah tangan yang terletak di atas meja. Sebagai jawaban atas teriakannya itu, dari atas genteng melayang turun dua bayangan orang yang gerakannya cepat dan ringan sekali bagaikan dua ekor burung saja. Bayangan dua orang itu melayang turun ke arah belakang rumah. Dengan berani Kong tekok melompat melalui pintu belakang dan di lain saat dia telah berhadapan dengan dua orang yang sudah berdiri menanti di kebon belakang rumahnya. Lampu yang tergantung di situ cukup terang sehingga Panglima Kong dapat melihat wajah dua orang itu dengan jelas. Mereka adalah seorang kakek yang sikapnya gagah dan seorang pemuda yang tampan. Mereka berdiri dengan sikap tenang dan memandang kepada Panglima Kong tekok dengan sinar matah, tajam. Kong tekok memandang penuh perhatian akan tetapi dia tidak mengenal mereka. Hatinya agak gentar juga melihat kakek yang sikapnya tenang dan penuhi bawah itu. Akan tetapi sebagai seorang ahli silat yang sudah banyak mengalami pertempuran besar, dia terlalu percaya akan kepandayan sendiri dan dia bersikap tenang. Dia dapat menduga bahwa kedua orang ini tentulah orang-orang dari dunia Kang O, maka Panglima Kong menahan kemarahannya dan bersikap agak sopan. Dia menjura dan menegur. Siapakah kalian, dari golongan mana dan ada keperluan apa malam-malam begini datang berkunjung dengan kare yang tidak bersahabat? Pemuda itu, Sumacun Giok, melangkah maju dan melintangkan pedang di depan dada, telunjuk tangan kirinya menuding ke arah muka Panglima Kong dan dengan suara yang mengandung kebencian dia bertanya. Apakah engkau Panglima Kong tekok? Panglima Kong tersenyum mengejek. Tentu saja dia memandang rendah pemuda di depannya itu. Benar, akulah orangnya yang disebut Siang Mokiam, sepasang pedang iblis, Kong tekok, juga ada yang menyebutkan julukan si panah sakti dia mengangguk-angguk sombong, lalu balas bertanya. Dan engkau ini orang muda lancang kurang ajar, siapakah engkau dan ada keperluan apa masuk ke sini seperti maling? Jahanam Keji, ingatkah engkau kepada keluarga Pau di Sochong? Pengcun Giyok bertanya marah. Jual kepada Pangeran Lu Sumacun Giyok tidak dapat melanjutkan kata-katanya saking marahnya. Wajah Panglima Kong tekok berubah dan pandang matanya menaruh curiga, agaknya dia tidak percaya. Mereka sudah habis semua, tidak ada anak. Bagaimana engkau mengaku anak mereka? Keparat Jahanam. Tian tidak mengijankan engkau membasmi seluruh keluarga dan ibuku tidak tewas oleh anak panahmu. Aku ditakdirkan lahir untuk membalas dendam setinggi gunung sedalam lautan ini kepadamu. Terimalah pembalasanku. Setelah berkata demikian, Sumacun Giyok langsung menyerang, menusukan pedangnya ke arah tenggorokan musuh besarnya. Karena amat benci dan marah kepada Panglima itu, dalam gebrakan pertama saja Cun Giyok sudah mengeluarkan serangan maut yang amat berbahaya. Pedang di tangannya bukan menusuk sembarangan saja. Gerakan pedangnya didorong tenaga sakti yang menimbulkan getaran yang membuat ujung pedangnya tampak menjadi beberapa buah, sukar diduga ke arah mana pedang itu hendak menyerang. Inilah jurus Sian Jin Siachiyok, Dewa Memanah Batu, sebuah jurus pilihan dari ilmu pedang larisan leluhur sumai yang amat hebat. Akan tetapi Panglima Kong Tekkok adalah seorang ahli silat yang selain tinggi tingkat ilmunya, juga sudah memiliki banyak pengalaman bertempur. Penaga saktinya amat kuat, gerakannya cepat dan pandang matanya tajam sehingga dia dapat menghadapi serangan Cun Giyok itu dengan tenang. Sambil tersenyum mengejek dia mengangkat pedang di tangan kirinya menangkis sambil mengerahkan tenaga dalamnya untuk menyedot. Hem, engkau yang membunuh pangeran leluh kokong? Bagus, engkau datang menyerahkan diri katanya mengejek. Dua pedang bertemu dan alangkah terkejut hati Cun Giyok ketika pedangnya menempel pada pedang kiri lawan dan betapapun dia mengerahkan tenaga menarik, pedangnya tidak dapat terlepas. Pada saat itu pedang di tangan kanan Panglima Kong meluncur, menusuk ke arah dada Cun Giyok dan Panglima itu tertawa bergelak. Dalam pengerahan luak kang, tenaga dalam, masih dapat tertawa bergelak membuktikan betapa hebatnya tingkat kepandaian Panglima itu. Suma Tiang Bun yang menonton dari samping juga kaget melihat kelihayan Panglima Kong tekok. Cun Giyok terancam namun dia tidak gentar. Bahkan dia lalu menyerang dengan tangan kirinya, dipukulkan ke arah lambung lawan dengan mengerahkan tenaga saktinya sedangkan kaki kanannya menendang ke arah bawah perut. Tanpa mempedulikan tusukan pedang kanan lawan sebaliknya malah membalas dengan dua serangan maut berarti bahwa pemuda itu sudah nekat dan siap untuk mengadu nyawa dan mati bersama dengan musuh besarnya. Melihat kenekatan ini, Panglima Kong terkejut dan mengeluarkan seruan kaget. Kalau dah melanjutkan serangannya, biarpun mungkin dia dapat menggagalkan pukulan pemuda itu ke arah lambungnya, namun belum tentu dia dapat menghindarkan diri dari tendangan maut itu. Memang belum tentu hal itu akan dapat membunuhnya, namun setidaknya dah akan terluka. Tentu saja dia tidak mau terluka walaupun pedangnya pasti akan menewaskan lawan. Sambil berseru keras dia menarik kembali kedua pedangnya dan memutar sepasang pedang itu di depan tubuhnya untuk membabat lengan yang memukul dan kaki yang menendangnya. Chun Giok yang memiliki gerakan lincah itu cepat melompat ke belakang menghindarkan diri. Kedua serangan mautnya itu sebaliknya malah terancam karena kalau dia lanjutkan, lengan kiri dan kaki kanannya tentu akan menjadi buntung. Orang Shi Kong Kejahatanmu sudah bertumpuk-tumpuk, jangan menghina orang muda. Akulah lawanmu seru sumat yang bun yang dengan gerakan kilat tau-tau sudah melompat dan menghadapi Panglima itu. Kong Tekok bersikap waspada karena dia dapat menduga bahwa kini dia berhadapan dengan seorang lawan berat. Dia menatap wajah sumat yang bun, lalu pandang matanya bergerak dari atas ke bawah dan dia berkata, Melihat kepandayanmu, engkau tentu seorang tokoh besar di dunia Kang Ou. Siapakah engkau dan mengapa engkau memusuhiku? Sepanjang ingatanku, di antara kita tidak pernah terjadi permusuhan. Kong Tekok, memang di antara engkau dan aku pribadi tidak pernah terjadi permusuhan. Akan tetapi sudah terlalu banyak kejahatan engkau lakukan terhadap orang-orang tidak berdosa. Terutama sekali apa yang telah kau lakukan terhadap keluarga Pou, benar-benar keji sekali. Aku sumat yang bun sejak dahulu paling benci melihat kejahatan dan biarpun kepandayan ku tidak berarti, Namun akan kucurahkan semua untuk menentang kejahatan. Orang muda ini adalah putera tunggal dari keluarga Pou yang kau basmi dan aku adalah gurunya dan juga ayah angkatnya. Maka sudah semestinya kalau aku membelanya dan melawanmu sebagai musuh besar yang harus dibasmi. Setelah berkata demikian, dengan gerakan perlahan dan kelihatan lambat, sumat yang bun mengeluarkan sebatang pedang yang bercahaya keemasan dari balik jubahnya. Melihat sikap kakek yang amat tenang dan gerakannya mencabut pedang itu sudah menunjukkan bahwa ilmu pedang kakek itu tentu amat dasyat. Panglima Kong mencoba untuk memelah diri dengan kata-kata sebelum menggunakan senjata. Sumat yang bun, kita sudah tua sama tua, sudah cukup kenyang makan garam. Ku rasa engkau pun tidak begitu bodoh untuk mengetahui bahwa semua yang ku lakukan terhadap keluarga Pou bukan lain hanyalah pelaksanaan tugasku sebagai seorang Panglima Pasukan Kerajaan, bahkan aku hanya melaksanakan perintah. Mengapa engkau menyeret hal ini menjadi permusuhan perorangan? Kong teko, pandai benar engkau hendak menutupi kejahatanmu dengan selimut tugas. Kau kira aku tidak bisa membedakan baik buruknya pelaksanaan tugas? Yang kau lakukan terhadap keluarga Pou, juga terhadap keluarga-keluarga Patriot Bangsa yang lain bukan sekadar pelaksanaan tugas, melainkan kekejamah yang tiada taranya. Kalau hanya melaksanakan tugas, seharusnya engkau menangkapi mereka lalu mengajukan depan pengadilan, baru di sana diputuskan apakah mereka bersalah dan pantas dihukum ataukah tidak. Akan tetapi engkau membasmi mereka, membunuh orang-orang tanpa dosa, anak-anak, orang-orang tua, kau basmi, harta benda mereka kau rampok, engkau membakari rumah mereka, menculik gadis-gadis. Apakah engkau masih hendak menyangkal? Manusia sombong panglima kong teko memaki marah lalu menerjang maju sambil membentak nyaring sekali. Bentakan ini merupakan pekek tanda bahaya bagi para prajurit pengawal yang berada di sekitar gedung itu. Suma Tiang Bun tidak berani memandang rendah menghadapi serangan sepasang pedang yang digerakkan amat cepat dan kuat itu. Pedang di tangan kakek ini adalah sebuah pedang pusaka yang disebut Kim Kong Kiam, pedang sinar emas. Dengan merendahkan tubuh dia mengangkat pedangnya dan menangkis serangan pertama lawannya. Gerakannya ini dilakukan Samlil mengerahkan sin keng, tenaga sakti, dengan maksud hendak mematahkan pedang lawan dengan pedang pusakanya. Singe, traangge, bunga api berpijar ketika dua batang pedang bertemu di udara. Keduanya tergetar dan melangkah mundur. Pedang kanan di tangan panglima kong tidak menjadi patah, bahkan rusak sedikit pun tidak. Maaf. Ada bagian yang hilang. Namun setiap sambaran kilat merupakan tangan maut yang siap mencabut nyawa. Sinar kuning emas dari Kim Kong Kiam dikeroyok dua gulungan sinar putih dari boks yang kiam. Dari gerakan mereka timbul angin dingin bersiutan dan lampu teng yang tergantung di atas sampai bergoyang-goyang. Untuk beberapa lamanya Sumacun Giok terkesima dan kagum menonton pertandingan ini. Kemudian, melihat betapa gurunya belum dapat mendesak lawan, dia berseru keras dan menyerbu ke dalam pertempuran dengan penuh kebencian terhadap panglima itu. Kini pertandingan menjadi semakin hebat. Suara pedang bertemu pedang menimbulkan suara nyaring berdencing memecah kesunyian malam, disusul bunga api yang berpijar dan pecah berhambutan. Tingkat kepandayan Cun Giok, walaupun belum dapat mengimbangi tingkat gurunya, sudah cukup tinggi. Agaknya hanya dalam hal Sinkeng saja dia masih kalah kuat, namun kecepatan gerakannya sudah dapat menyamai kecepatan gurunya. Kalau saja tadi dia tidak terburu nafsu karena dendamnya, kiranya tidak mungkin dalam segebrakan saja dia terdesak oleh panglima Kong. Setelah Sumacun Giok maju membantu dan sinar pedangnya bergulung-gulung menjadi satu dengan gulungan sinar pedang gurunya, maka gulungan dua sinar putih dari pedang Kong Tekok mulai terdesak mundur. Kalau tadinya dua gulungan sinar pedang putih itu panjang dan lebar tanda bahwa kedua pedangnya lebih banyak melakukan serangan bertubi-tubi dan mengurung tubuh sumati yang bun, kini gulungan dua sinar pedangnya mulai menyempit dan mengecil, tanda bahwa dia hanya dapat mempertahankan diri, lebih banyak menangkis daripada menyerang.